Mengapa edukasi di penghujung itu diperlukan terkait dengan waktu, terkait dengan hidup, juga terkait dengan darah dan tubuh, ya kan? Karena itu cerita tentang tujuan, purpose, destination, destinasi, ya kan? Lalu kita ingat seharusnya itu diajari, itu sebabnya ada sebuah kelucuan di negeri ini. Menteri Pendidikannya adalah orang yang punya aplikasi tahu tujuan, tetapi dia tidak bisa mengaplikasikan terhadap diri dan terhadap para penduduk tentang hidup mereka tujuan akhirnya. Loh, mengapa demikian? Karena kalau kita membuyarkan tujuan akhir seseorang, gampang memanfaatkan untuk mengambil dari orang yang kita manfaatkan. Nah, itulah tujuannya. Nah, itulah cerita tentang sejarah dan bagaimana menguasai orang lain itu membuat kita kaya. Artinya, lo menang ilmu, lo bisa tahu di atas rata-rata orang lain, lo berhak kaya. Namanya ilmu pengetahuan dan pengertian. Itu sebabnya Anda perlu kelas tentang waktu, perbaikan nilainya di ujung, saya bisa mengajari. Dengan pasti sampai, sampai pada destinasi dan purpose kita hidup sebagai manusia. Kaitan dengan darah, tunggu edisi selanjutnya. Siklam, Sihel.